Al-Judul Berman Tuhan, sore ini adalah tempat sehat di tahun 2023. Sebelum saya lanjut, Pak Pak ini saya mau sampaikan ada satu ilustrasi, karena tadi gue prime ada ilustrasi, dan saya teringat ilustrasi ini, begini. Di satu gereja yang beraliran pentakosta, ada semadik seperti gereja kita itu, di satu gereja itu, ini sebuah kisah, ada seorang pengerja yang tinggal di gereja seperti ini, dan dia tidur di mimbar seperti ini, dia sendirian. Dan lingkungan gereja itu jauh dari pemukiman, jadi terkenal daerah itu, daerah yang angker, menakutkan. Kemudian si pengerja gereja itu, suatu malam itu, dia diganggu oleh roja. Ketika dia tidur, saudara-saudara, kemudian dia melihat ada rojah itu, saudara-saudara, hitam besar, kemudian seram, dia mendatangi dia seperti itu, kemudian dia terbangun, dia lihat, dia ketakutan, luar biasa. Ketika dia ketakutan, di sampingnya ada gitar, saudara-saudara, kan di gereja kan ada gitar. Kemudian dia nyari, saudara-saudara, dia bilang, ada kuasa dalam barahnya. Dia nyari semakin sungguh-sungguh, itu semakin mendekat, saudara-saudara. Dia tidak semakin menjauh, ini kenapa ini rojah, kok gak takut sama kuciam dan penyembahan. Kemudian dia taruh gitar itu, saudara-saudara, kemudian dia, disitu ada drum, dia main drum, saudara-saudara, dia nyari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setang itu semakin mendekat kepada dia, dia semakin gak takut, aduh, kenapa kok iblis kok gak takut sama kuciam, padahal saya sudah main musik. Kemudian disitu ada keyboard, saudara-saudara, dia main keyboard, dia pasang musik yang lebih dirang, dia bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gak pergi-pergi, saudara-saudara, malah semakin mendekat. Kemudian ada satu benda di sampingnya, saudara-saudara, seperti kantor persembahan seperti ini, saudara-saudara, kemudian dia bilang, oh ini ada kantor persembahan, dia membawa pukul itu, setan, tahu nangis pergi, kemudian dia pergi dan dia layu, saudara-saudara, ternyata setan itu takut terhadap kantor persembahan. Jadi dikirinnya, saudara-saudara, sering ada orang yang takut, ketika ini disodori, dia takut, dia layu, kemaru-kemaru-kemaru, saudara-saudara. Itu ilustrasi, saudara-saudara. Jurus Berman Tuhan hari ini adalah tempat sehat di tahun 2023. Oke, Bersi Tuhan. Lihat judul ini, Ibu Dr. Magdalena langsung, ini bagian saya, bukan kesehatan. Oke, saya mau bacakan ayat, Suratama 19-20, ayat 12. Tuhan berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, Kuan Di? Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada tempat sehat di tahun 2023. Yang pertama adalah sehat rohaninya. Amin. Apa itu sehat rohani? Oh, kecil ya. Sudah bisa maksudnya? Bisa. Apa itu? Kejumpaan, kebenaran, dan mengalami Tuhan. Saudara kekristianan itu sebenarnya hanya dua ini yang menjadi fondasinya. Setiap orang percaya, dia harus mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Mengalami perjumpaan dengan kebenaran itu artinya dia seperti Petrus. Ketika Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Yang lain berkata, kamu adalah Nabi Helia, kamu Iremia, tapi Simon berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Simon sebenarnya sedang menerima pewahyuan. Itu namanya perjumpaan dengan kebenaran. Kalau di Islam itu, saudara-saudara istilahnya menemukan hidayah. Jadi kalau ada seorang Kristen berpindah ke Islam, katanya itu sudah menemukan hidayah. Tapi kalau orang Islam pindah ke Kristen, itu sebenarnya dia menemukan pewahyuan, yaitu perjumpaan akan kebenaran. Saudara-saudara orang di gereja belum tentu, saudara-saudara. Orang yang hadir di gereja itu sudah berjumpa dengan kebenaran. Bisa saja, saudara, dia lahir karena Kristen, KTPN-nya Kristen, saudara-saudara, tapi sebenarnya dia tidak mengerti tentang kekristenan. Dia tidak mengerti tentang kebenaran. Dia hanya terlahir sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Dan saya berdoa di gereja kita ini, yang seperti ini, jangan ada. Yang ada adalah setiap kita sudah berjumpa dengan kebenaran. Berjumpa dengan kebenaran. Wow, kalau setiap orang sudah berjumpa dengan kebenaran, dasyat di putihnya, pasti, saudara-saudara. Kemudian yang kedua gini, saudara-saudara. Orang sudah berjumpa dengan kebenaran, kemudian yang kedua ini, dia mengalami perjumpaan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah sebuah pengalaman. Amin? Kekristenan tanpa pengalaman, itu nol, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bisa dialami. Kalau kita ngomongin Tuhan, tapi kita nggak pernah ngalamin Tuhan, itu ngomong kosong, saudara-saudara. Amin? Jadi kekristianan itu harus mengalami Tuhan, saudara-saudara. Kalau orang tidak mengalami Tuhan, berarti dia itu hidup agamawi, saudara-saudara. Nggak ada sekedar punya agama, tapi sebenarnya dia tidak mengalami Tuhan. Dulu ketika kami kuliah di salah tiga itu, ada satu dosen, sudah al-marhum namanya Pak Rumgeni. Pak Rumgeni itu termasuk di GSJ itu orang yang pintar, saudara-saudara, otaknya brilian. Kenapa? Beliau dosen rektor di Santi dulu dan sering dipanggil keberian untuk mengajar. Waktu dia mengajar kami, ada cerita yang dia sampaikan yang saya ingat sampai hari ini. Dia kan pinter bahasa Inggris, saudara-saudara. Buku-buku yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia yang menerjemahkan. Dia bilang begini, Kalian tahu nggak? Saya sekian ribu buku dari luar negeri bahasa Inggris saya yang terjemahkan satu-satu. Saya baca itu buku, saya tahu memuasai isi buku itu. Dan ketika saya menerjemahkan, saya membaca, kadang saya itu hampir goyang imannya. Hampir goncang imannya. Bayangkan seorang dosen, seorang pendeta, seorang yang diakui di kalangan GSJ. Dia bilang hampir goyang iman saya membaca. Hampir-hampir dia tidak percaya kepada Tuhan. Hebat nggak? Tapi dia bilang gini, Kalau saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya sudah pasti tinggal dengan Tuhan. Kekuatan saya adalah pengalaman dengan Tuhan. Itu yang menjadi gasa. Ketika saya baca buku, saya digoncang sana-sini. Pengalaman saya dengan Tuhan, itu yang membuat saya kuat sampai hal ini. Kata beliau, saudara-saudara. Jadi kekerestianan tanpa mengalami Tuhan, saudara-saudara. Percayalah, itu seperti sekam, saudara-saudara. Mungkin sekarang itu kelihatan seperti ada isinya. Tapi suatu saat tiba angin datang, itu hilang, saudara-saudara. Itu tihup oleh angin. Baru kita tahu, oh itu ternyata. Padahal dia rajin ke gereja, padahal dia pelayanan. Ternyata, orang berjumpa kebenaran mengalami Tuhan. Pasti ada perubahan dalam hidupnya. Amen. Pasti ada pertobatan. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau orang Kristen hidupnya belum berubah, berarti masalahnya dia belum menemukan di sini. Itu sudah pasti. Kenapa dia tidak pernah ke gereja? Malas ke gereja. Ini pasti bermasalah di sini. Ini akarnya, saudara-saudara. Sudah. Gampang. Kalau Pak Kausasi sama dokter Magdalena untuk menemukan penyakit itu, dia harus dituntur dulu. Dituntur dulu. Baru kita tahu, oh ini panas-panas. Oh ini bahaya. Dosanya banyak. Dalam kekristianan, saudara-saudara. Kalau hidupnya tidak berubah-berubah, malas ke gereja, saudara-saudara malas, berdoa malas, bacal kita, saudara. Sudah pasti minggu. Disini dasarnya sudah tidak benar, saudara-saudara. Orang sudah jumpa, Tuhan pasti minggu. Amen. Bacal kita doa pujian penembahan. Apalagi ini. Ibadah setiap hari. Minggu setiap hari. Melayani Tuhan. Amin. Garang, saudara-saudara, orang Kristen, saudara-saudara, sampai masuk di tahap melayani Tuhan, saudara-saudara. Kalau sudah berjumpa kebenaran, hidupnya berubah, dia pasti baca Alkitab, dia pasti suka doa pujian penembahan, dia pasti beribadah setiap hari minggu, dan dia pasti punya hati yang doain Tuhan. Amin. Lucu, saudara-saudara. Kalau orang sudah berjumpa kebenaran, tidak baca Alkitab, itu lucu. Gak mungkin, gak mungkin. Orang yang sudah di sini, pasti ini dapat, saudara-saudara. Dia pasti suka beribadah, saudara-saudara. Nah, di sini masalahnya. Tugas gereja, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara. Tugas gereja ini, saudara-saudara. Tugas kita super setiap jemaat itu alami Tuhan. Berjumpa kebenaran. Saudara-saudara, kita ngajarin pun, saudara-saudara. Karena kali sepuluh, kali apa-apa belum. Nah, belum tentu ini dapat, saudara-saudara. Sebab ini adalah pekerjaan roh kudus. Ada di sini, saudara-saudara. Amin. Saya boleh ngajarin, saudara-saudara. Tapi kalau roh kudus, belum menjelikkan hati, saudara-saudara. Pikiran, saudara-saudara. Itu pasti tertutup, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara. Ini penting, saudara-saudara. Amin. Itu artinya sehat rohani. Sihat yang kedua. Sehat jasman. Ini begini, ibu dokter ini sama rakyat. Ini kapan-kapan nih, Pak Kusasi harus berbicara tentang kesehatan ini. Sekali-saudara, ibu dokter ya. Ilmunya diberikan ibu. Sehat jasman. Kalau rohaninya sehat, tapi jasman ini enggak sehat, masalah sudah-sudah. Gini, pola hidup sehat, yang sederhana, sudah-sudah. Kemarin, saya melihat sebuah YouTube itu, dia bilang gini, kalau seseorang itu, pinggangnya itu, kalau diukur, itu lingkarnya itu, kalau 80, itu hati-hati. Itu sedang dalam kondisi berbahaya. Kalau 80, saya enggak tahu berapa ini. Sampai 80 itu katanya berbahaya, kenapa? Karena itu, rawan banyak penyakit, penyakit gula, jantung, dan lain-lain. Jadi jangan sampai 80, dikempesin lagi. Oke? Ini yang sederhana saja, sudah-sudah. Karena tentang kesehatan ini, ini bagian 4 dokter, 5 dokter, sudah-sudah. Tapi ada yang paling sederhana, sudah-sudah, yang semua kita bisa lakukan untuk kita hidup sehat di tahun 2023. Yang pertama, pikiran jangan stres. Hati yang gembira adalah obat. Ini alkitabia, sudah-sudah. Amen. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Pikiran harus dikendalikan, susah. Kenapa ada orang sakit jiwa? Karena pikirannya stres. Pikirannya stres, susah. Baksa firman, berdoa, pasti pikiran kita segar. Datang beribadah, pikirannya pasti segar. Sudara punya banyak masalah, sudara berkata, Pak, saya dibondol ke gereja. Kenapa banyak pikiran? Justru banyak pikiran datang ke gereja. Supaya hatinya dihiburkan. Yang kedua, rajin olahraga. Oke. Bapak, ibu, sudara, olahraga itu kan penting, ya, sudara. Tapi seringkali tidak ada waktu untuk kita olahraga. Betul nggak? Kadang-kadang ketika orang sudah sakit, baru olahraga. Baru mau untuk olahraga, yang dikejar uang, sudara-sudara. Gitu. Uangnya banyak, tapi sakit-sakitan, sudara-sudara. Tapi gini, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ingin kita sehat. Tuhan tidak ingin kita sakit, sudara-sudara. Tuhan ingin kita sehat. Tapi untuk kita sehat, sebenarnya, bukan Tuhan yang menentukan, ada di tanah kita. Kita yang memutuskan. Amin. Rajin olahraga, pasti dia sehat, sudara-sudara. Kebetulan saya sudah lama menggolah raga ya. Biasanya, sudara-sudara, setiap, ya paling tidak dua kali seminggu, ngantar oleh sekolah, kemudian saya ke Sirandu, di lapangan, lari lapangan itu. Kalau lama, tidak melakukan itu, lari satu putaran itu, sudah mos-mosan, sudara-sudara. tapi kalau rutin itu, wah bisa berkali-kali, sudara-sudara. Berarti sehat jantung. Ya, Pak? Betul. Sehat jantungnya. Amin? Sudara-sudara, sudah sehat? Amin. Olahraga. Setiakanlah, kalau tidak bisa tiap hari, sekali seminggu, itu sudah bagus, sudah. enggak bisa sekali seminggu? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Kalau enggak bisa sekali seminggu. Sekali seminggu. Belum melarakan, dipanggil Tuhan dulu. Kalau dia jantung setiap Desember, dia olahraga, kalau sekali sebulan. Desember tahun depan, dia akan ke atas. Amin? Amin. Menjelaskan olahraga. Setiakan waktu untuk olahraga, sudah. Lanjut, Dek. Dari sini enggak bisa. Oh, bisa-bisa. Apa itu? Menjelaskan pola makan. Waduh, ini sudah. Sudara-sudara. Pola makan. Bahkan, sudara-sudara, dokter dan kesehatan pun kadang-kadang enggak bisa mengatur pola makan, sudara-sudara. Ada enggak dokter yang sakit-sakit? Ada. Ada, sudara-sudara. Kenapa? Karena menjelaskan pola makan ini, sudara-sudara, tantangannya berat. Saya itu berkali-kali, sudara-sudara. Aduh. Yang berat badannya sudah sedikit tinggi itu diet saja. Itu. Iya, iya. Jangan langsung puasa. Puasa itu perutnya kaget, sudara-sudara. Saya biasanya makan itu porsi sedikit. Kalau rutin porsi sedikit itu perutnya enak. Tapi kalau makan kekenyangan seperti susuat. Kalau enggak kekenyangan dipaksa, sudara-sudara. Bangun pagi itu perutnya enak. Badannya enak. Iya, sudara. Dan kata Pak Kosasi itu nampung kita ini, sudara-sudara. Kalau dipaksa, kalau masih muda nanti setelah umur Aris itu baru terasa. Itu kata Pak Kosasi, ya, bro. Pola makan. Amin. Tahun 2023 mari kita jaga pola hidup sehat. Terus itu kolandi ini badannya enggak pernah kemuk-kemukir. Langsing terus. Karena makanannya sederhana-sederhana. Pak Juabun kan sehat tuh. Kenapa? Karena Pak Juabun jarang makan B2. Yang berkolesterol. Jarang. Pak Juabun itu makan tahu tempis aja itu sudah nyanyi-nyanyi di rumah. Tapi orang yang banyak uang di surah makannya ke piting, kudang, sate kambing. Bersyukur Pak Juabun, bersyukur seperti saya, sudara-sudara. Sederhana makannya. Haleluya. Amin. Yang berikutnya. Nah. Oke. Istirahat yang cukup. Tadi malam saya sampai jam jam 1 itu kita kan jam 12 itu masih tahun baruan. Kemudian jam 1 saya masih ngedit itu itu tadi malam itu sudah. Kemudian istirahat saya bilang Tidur. Karena siapa? Indra Bekti. Indra Bekti katanya apa? Pecah kepalanya. Pembulu dalam kotaknya ya. Pecah. Kurang tidur. Kurang tidur bahaya. Main game semalam-malam. Itu bahaya. Istirahat yang cukup. Jangan sudah-sudah nanti tiba-tiba struk. Karena kurang istirahat. Pak David yang dinirman pun duduk. Kalau nggak salah awal struknya itu kecapeahannya Pak. Kemudian darah tinggi dan struk. Istirahat yang cukup. Yang normalnya itu yang sehat itu 1 hari tidurnya 8 jam. Kalau nggak salah. 8 jam. Lebih dari itu 8 jam per hari. Jadi usahakan saudara-saudara dilapet itu tidurnya betul-betul berkualitas ya cukup. Ada orang tidurnya nggak bisa tidur saudara-saudara beruntung di jalan. Itu namanya nggak tidur namanya itu. Kalau orang bisa tidur itu itu bangun dia segar. Ketika kami pulang ke Sumatera itu kan netir tuh. Siang malam kan jalan terus. Saya tuh nggak kuat kalau malam itu melihat netir saudara-saudara. Tapi kakak iber saya itu kalau kami gantian dia di sebelah saya saya netir dia baru itu langsung padahal mobilnya sampai goyang-goyang itu dia nggak peduli. Ini enak sekali tidurnya. Saya dia netir saya disini goyang sedih aduh nggak bisa tidur. Wah karunia itu saudara-saudara. Dia kalau udah bangun itu wih dia langsung segar saudara-saudara. Kenapa? Karena tidurnya cukup. Pastikan istirahat kita cukup. Jangan terlalu menoyol mengejar uang itu saudara-saudara. Kesehatan perlu menjaga. Yang? Terakhir. Pencet dari situ. Oh eh belum kenapa kosong? Sebenarnya yang kosong ini isinya ini rutin datang ke dokter Magdalena. Supaya ditek kesehatannya konsultasikan kesehatannya. Oke. Selanjutnya lanjut. Yang ketiga. sehat jiwa jiwani jiwani kan cek bebel situ ya. Oke. Tentang jiwa mudah-mudahan dikelihatan dari situ. Ini mungkin dimatikan saja supaya kita tahu manusia itu tubuh terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Lanjut deh. Ha kita berbicara tentang jiwa ya. Lanjut deh. Ha jiwa itu terdiri dari pikiran perasaan dan kehendak yaitu jiwa. Next. Terus. Ha jiwa ini berhubungan dengan sosial. Sosial. Pikiran perasaan kehendak. Lanjut. Ha sosial hubungan hubungan sosial kalau pikiran perasaan kehendak tidak terganggu saudara-saudara hubungan dalam keluarga terganggu. Suami istri ribut aduh berantem terus anak dengan orang tua ribut terus. Nah ini jiwanya terganggu. Eh keluarga sampai ke gereja saudara-saudara cuman bikin kacau kenapa jiwanya bermasalah saudara-saudara bikin huru-harat Tuhan kalau yang tetangga tidak angkur sama tetangga ribut sama tetangga kalau jiwanya tidak sehat saudara-saudara ini jiwa haleluya jadi jiwanya harus sehat Paulus pernah bilang gini saya berdoa supaya kamu terpelihara sempurna tubuh jiwa dan roh roh oke yang terakhir lanjut yang terakhir adalah kesehatan kekuangan uang harus sehat nah ini tahun 2023 tingkatkan penghasilan anda haleliat saudara-saudara penghasilan saudara berbulan berapa hari ini ke depan tingkatkan saudara-saudara gimana caranya lakukan inovatif kreatif apalagi yang masih usia-usia produktif kerja keras yang kedua siapkan enam pos keuangan anda pos yang pertama ini dalam setiap keluarga yang pertama adalah perpuluhan ini pos yang pertama kalau saudara terima berkat pos yang pertama setiap bulan yang harus kita sisikan adalah pos perpuluhan berapa persen sepuluh lanjut ya yang kedua pos yang kedua adalah kebutuhan kebutuhan setiap bulan beli beras listrik apa lagi air kebutuhan kebutuhan ini biasanya yang paling banyak ini pos yang kedua kemudian pos yang ketiga keinginan ini tadi kebutuhan ini keinginan kita boleh gak punya keinginan boleh keinginan ini jangan melebihi kebutuhan itu pasti masalah keinginan itu hanya yang sekitar 10% lanjut pos yang keempat adalah pos untuk bayar hutang hutang harus di bayar kemarin Pak Edi pernah bilang gini Pak boleh gak kita berhutang apa gak dosa kalau berhutang Pak Edi bilang kalau berhutang itu gak dosa yang dosa itu kalau hutang gak di bayar hutang itu ada dua hutang yang baik dan hutang yang buruk hutang yang baik kredit motor untuk usaha itu baik kalau hutang yang buruk saudara hutang untuk beli HP yang mewah padahal saudara masih punya HP cukup untuk dipakai itu namanya hutang buruk ada ada yang bilang begini orang yang pintar bilang gini kebutuhan kita itu sebenarnya tidak mahal yang mahal adalah gaya hidup yang mahal itu gaya hidup kebutuhan hidup kita sebenarnya tidak mahal tapi gaya hidup nah itu ya mahal makan di luar yang mewah gitu nah gitu-gitu saudara ketika baru terima gaji kemudian langsung pergi ke mall kemudian dia lihat diskon ini diskon padahal sebenarnya dia masih cukup punya baju di rumah tapi dia beli baju tapi gak pernah dipakai ini salah satu yang tidak bagus yang kelima pos yang kelima jaga-jaga jaga-jaga ini kalau kita gak punya uang jaga-jaga tiba-tiba sakit kita mau pinjam kita mau pinjam ke tetangga mau pinjam ke gereja nanti gereja gak bisa kasih aduk kecewa sama pendeta gak mau ke gereja lagi salah sendiri ini pos jaga-jaga harus ada di keluar jangan dihabisin semua pos yang terakhir investasi kenapa perlu investasi sudah-sudah supaya uang bekerja untuk kita seperti fokusasi dimana-mana punya rumah kontrakan kos-kosan nah fokusasi sebenarnya gak usah kerja fokusasi sudah diganti kenapa investasi sudah-sudah haleluya yang muda-muda ini dari muda pikirkan ini kalau punya uang dari seharusnya kalian memikirkan kelola keuangan amin bahkan kalau dari muda kalian berinvestasi dari sekarang ketika kalian menikah nanti investasi mau disana itu sudah nilainya yang ingin belajar tentang ini nanti bisa hubungi saya sekarang kan apa namanya zaman milenial anak-anak muda itu investasi itu tidak harus banyak dimulai dari Rp10.000 Rp50.000 Rp100.000 bisa sudah-sudah walaupun semua ada resiko kesimpulan sehat rohani sehat jiwani sehat jasmani sehat uangnya saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta karena sore-sore saya kalau gak salah kotbah waktu itu di Nirmalang apa saya pelayanan bukan kotbah yang jelas saya ada pelayanan karena itu saya bergegas minggu pagi-pagi karena sabtu masih ada acara keluarga saya berangkat minggu pagi-pagi supaya sorenya bisa melayani di Nirmalang tapi ketika sampai di kilometer 255 itu sekitar mau masuk berbes Bapak Ibu mungkin tahu berita heboh pada saat itu jalan tol ketutup asap ada yang dengar ya di kilometer 255 dan saya sedang mau melintas ke situ dan memang waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat tidak pernah terlambat cepat atau terlambat kalau Tuhan mau bekerja itu pas waktunya timingnya itu pas karena kalau pada saat itu saya ada di lokasi itu pada saat kecelakaan itu jadi jalan tol kan itu padat sekali kecepatannya tinggi pasti di jalan tol di atas 80 bahkan mobil mewah itu ada yang 160 itu kecepatannya seperti apa itu kalau sampai tubuh kan jadi apa itu ya bisa dibayangkan itu ya ada mobil satu mobil sedan kecil masuk ke kolom truk ibaratnya mobil itu tingginya segini masuk ke kolom truk jadi tingginya tinggal segini bisa dibayangkan orangnya habis ini hancur mati satu kalau waktu itu Tuhan izinkan saya lebih cepat beberapa detik saja saya akan berada di situ 13 mobil berdepan-depan truk terus tabrakan beruntun depan-depan kena belakang kena ditabrak nabrak depan karena tiba-tiba di jalan tol tertutup asap gak bisa lihat apa-apa karena ada orang bakar itu barang bakar itu tertutup ke bawah angin disebelah jalan tol masuk ke jalan tol asapnya tiba-tiba masuk menutupi jalan orang gak bisa lihat apa-apa akhirnya tubrukan depan-depan 13 mobil terlibat kalau saya lebih cepat saya kira-kira 100 meter 100 meter kalau kecepatan di jalan tol itu hanya 1-2 detik beberapa detik saja saya sampai di lokasi itu dan terlibat nabrak depan ditabrak dari belakang bahkan ada mobil kecil masuk ke kolom truk terhentun tinggal separuh gitu mobil separuhnya mobil masuk dalam kolom otomatis orang yang hancur meninggal satu sekali saya mau berjamannya selalu saya berdoa begini ya Tuhan tolong hambamu sertai dengan penyertaan Tuhan yang sempurna jauhkan hambamu dari kecelakaan jauhkan hambamu dari rencana orang jahat saya selalu kalau mau begitu doanya seperti itu dan Tuhan menjauhkan saya hanya beberapa detik selisihnya kalau saya beberapa detik lebih cepat saya akan terlibat di dalam kecelakaan dan saya tidak bisa hadir di nirmala tidak bisa melayang puji Tuhan Tuhan luputkan saya di tahun 2022 ini dari bahaya maus kesaksian bisa membuat dan memberkati kita semua makin membuat kita semakin dekat berharap dan bersandar kepada Tuhan sekian kesaksian Tuhan Yesus terima kasih